Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih kawan-kawan semua Saudara-saudara seperjuangan Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Ingat ya secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman Atau di pertemuan kali ini Ya semoga dengan adanya secanggir kopi lah ya Bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati Mantap jiwa ya Mungkin buat teman-teman semua ya Yang notabene hari ini kurang enak badannya Semoga kalian lekas diberikan sembuhan teman-teman Pokoknya doa terbaik buat kalian semua Sukses semua tanpa terkecuali teman-teman ya Anak, saudara, istri Pokoknya sukses semua lah ya buat kalian Oke Hari ini teman-teman ya Kita melihat parameter harga daripada Bitcoin Berada di area Rp66.400 Oke Dia koreksi nih 3,38% Tinggi loh ya koreksi 3,38% Untuk Bitcoin ini cukup tinggi teman-teman ya Mungkin kalau koreksi terjadi di token-token ya Seperti Solana, BNB dengan 3% Nggak, nggak kerasa ya Nggak kerasa Cuman kalau dari Bitcoin langsung peng Waduh Langsung kayak terkena Hangtam kecupan pertama bro Langsung merinding gitu kan Nah turunnya juga nggak main-main kalau Bitcoin Oke Di sini parameter daripada altcoin ya bisa kita lihat lah ya Sekitar 95% 95% atau 9,9% nih ya Ini mengalami koreksi Oke mengalami koreksi Dan kalau kita lihat dari parameter sektor mem ya Untuk kinerjanya ya Harga Dogecoin dalam time frame 1 jam ya Dalam time frame 1 jam Ini udah mulai recover untuk Dogecoin Siba ini masih koreksi juga ya PP ini udah mulai recover kembali teman-teman Dalam time frame 1 jam Weave juga udah mulai menunjukkan untuk tanda recover Kalau Brad ini ya nggak ditanya Book of meme juga Teman-teman ya sempat kita bahas Terus di sini ada Markcoin ya Oke Jadi sektor mem pun mengalami Kinerja yang buruk juga teman-teman ya Kecuali dengan Y Y ini dalam 30 terakhir ini 30 Eh 7 hari terakhir 36% bro Oke Tapi ya mem Resiko tinggi keuntungan tinggi Oke Di sini ada sedikit informasi tentang PP teman-teman ya Apakah PP ini benar-benar bisa ke 1 cent dream? Apakah PP ini benar-benar bisa kill 1 zero atau 2 zero gitu kan? Nah oke kita bahas teman-teman ya Karena ini sangat menarik Ini suatu dukungan yang menarik bagi si PP Nah Dimana teman-teman ya Binance ini membuat pembaruan penting Mengenai PP, BONG dan 6 mata uang kripto lainnya Oke kita fokusnya ke PP teman-teman ya BONG juga sebenarnya menarik teman-teman BONG ini menarik juga ya Saya punya sedikit ya buat simpenan nanti full market gitu ya Oke Jadi bursa aset digital Binance mengumumkan pembaruan rasio anggunan PP BONG dan 6 aset kripto lainnya Bursa tersebut menaikkan rasio untuk apa? Token ya Terus di sini kalau kita lihat teman-teman ya Ada 3 poin Dimana Binance mengumumkan pembaruan pada rasio anggunan untuk 8 token Rasio ditingkatkan untuk semua token yang terdaftar untuk meningkatkan pengalaman perdagangannya Oke pengguna dan perdagang menunggu dampak kenaikan pada pasar Sedangkan pasar malah mengalami keloyuan Oke jadi bursa Crypto Binance telah mengumumkan pembaruan pada rasio anggunan berberapa aset kripto Untuk meningkatkan pengalaman perdagangan bagi para pengguna Pembaruan ini akan mengalaman perdagangan bagi para pengguna Nah pembaruan ini akan mengaruhi mata uang kripto seperti koin mem popular Seperti BP, BONG dan BANANA yang baru-baru ini Yang baru listing di Binance gitu teman-teman ya Melalui sistem apa? Airtrop ya Airtrop atau apalah aku kurang upgrade juga sih teman-teman ya Dan lain-lain karena apa resiko likuiditas atau likuidasi ya Pengguna kripto biasanya menghindari anggunan yang kurang dalam sebagian besar kasus Oke jadi ya disini Binance memperbarui rasio anggunan Bursa tersebut berdasarkan volume perdagangan telah mengumumkan Pembaruan penting pada rasio anggunan bagi para perdagang Dalam rilisnya pada tanggal 29 Juli Binance mengumumkan rasio baru yang diharapkan dapat mengubah Cara pengguna memperdagangan dan meminjam aset di bawah margin portfolio Langkah tersebut meningkat rasio untuk 8 aset kripto Nah jadi disini ya Announcement poin pentingnya yang diumumkan oleh Binance adalah Rekan-rekan Binance Atau Binance akan memperbarui rasio anggunan untuk aset berikut di bawah margin portfolio Mulai dari tanggal 30 Juli 2024 Yaitu pukul 6 UTC Pembaruan akan selesai dalam waktu sekitar 1 jam Berarti hari ini nanti teman-teman ya Nah dimana koin MMPP akan mengalami peningkatan dari 60% menjadi 75% Berarti ada peningkatan sekitar 15% Notcoin juga akan melonjak dari 40 menjadi 75% Berarti notcoin ada persentase kenaikan sekitar 35% Ya dari rasio anggunannya Yang diperbarui ya Terus termasuk ada NIRBONG Sisanya dalam daftar mengalami peningkatan rasio anggunan menjadi 50% Dari posisi yang lebih rendah Banana dan BB bergerak dari 10% Untuk tanda tersebut Sementara CRO dan IO dinaikkan dari 30% Nah menarik sebenarnya ya Menarik untuk si PP ini Ya jadi banyak sekali pertanyaan tentang PP yang datang Bang apakah PP benar bisa ke 1 rupiah? Apakah PP benar bisa ke mengalahkan harga daripada Siba Inu dan seterusnya? Ya kalau kita melihat dari segi supply Ya supply-nya jauh banget di bawah Siba Inu Ya supply-nya sekitar berapa ya? 69 triliun atau berapa? Sedangkan Siba Inu masih di angka ratusan triliun Oke Cuman kenapa PP sama Siba lebih didominasi dengan Siba ya? Ya karena gini teman-teman Siba ini adalah salah satu token MMP Yang membuat banyak terlahirnya token MMP Ya dari Dogecoin sebagai induknya MMP Muncullah Siba Inu yang mendulang kesuksesan Barulah muncul token berbasis Inu Inuan Yang notabene banyak yang rakul Banyak yang bertahan Nah Inu Inuan ini termasuk ada Floki Inu Yang sampai saat ini masih bertahan Dan membuat perspek yang cukup bagus ya Untuk segi roadmap tahun 2024 Masih banyak lagi teman-teman ya Dan disini kalau kita mengacu pada PP PP ini ya token berbasis kata Yang mendulang kesuksesan Teman-teman disusul oleh Bome juga ya Ya mungkin nanti akan banyak kata-kataan Kucing-kucingan seperti itu Dan kalau untuk ditanyain apakah si PP ini Berpotensi untuk ke 1 rupiah Saya masih positif Masih positif Masih yakin PP bisa ke ranah harga 1 rupiah Bahkan bisa lebih Nah disini mengingat teman-teman Untuk harga PP Saat ini kan sedang terjadi yang namanya konsolidasi Oke konsolidasi teman-teman Nah dimana konsolidasi PP ini Akankah membawa breakdown atau grow up Gitu teman-teman ya Kalau dia membawa breakdown teman-teman Atau dia akan mengalami koreksi dari fase konsolidasi Ini dari time frame daily loh ya Bisa terjadi seminggu, dua minggu dan seterusnya ya Nah mungkin kalau dia mau konsolidasi atau breakdown teman-teman Dia bisa sampai di area 974 dengan 50 di belakang koma Di area 993-an sampai di area 974-an ya Kalau si PP ini mau mengalami koreksi ke bawah Cuman kalau si PP ini dalam time frame daily ya teman-teman Line-nya masih trend bullish sebenarnya Trend-nya masih trend bullish Cuman untuk saat ini dia sedang terjadi konsolidasi Nah konsolidasi ini kalau dia mampu grow up teman-teman ya Tidak menutup kemungkinan harga target berikutnya adalah Di kisaran 15 sampai di area harga tertinggi dari weekly-nya Yaitu di area 1725 Dan bisa ya Bisa dia closing body teman-teman Closing area tertinggi ini Dan terjadi sedikit retracement Yang penting dia closing body berarti dia akan menuruskan trend Nah retracement tersebut Biasanya hanya untuk apa mencari area Higher low barunya gitu teman-teman Ini kan higher low Higher low ya kan Tapi higher low-nya ini selalu meningkat Naik ke atas ya mungkin kalau dia mampu closing body ini Dia turun membuat higher low Habis itu ya dia bisa grow up kembali Jadi kalau untuk ditanya apakah PP ini masih bisa bang Untuk ke 1 rupiah Apakah bisa menjebol di ranah 1 rupiah Kalau saya masih positif teman-teman ya Pemikiran saya masih optimis lah PP bakal kesitu Dalam time frame weekly Dia masih menunjukkan trend bullish juga kok ya Weekly kita lihat dia masih bullish teman-teman ya Kalau kita lihat dari monthly ya Monthly disini juga sama ya teman-teman ya Naik 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 sedikit retracement Naik naik ya saat ini sedikit retracement Dan saat ini candle-nya belum closing ya Kita lihat saja nanti closing-nya seperti apa teman-teman ya Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Tetap disclaimer dan salam cuan